Hai semuanya, aku Mauli Jadi di video kali ini aku mau Cerita aja, mau talk video gitu Jadi aku mau ngomongin Gimana caranya mata aku minus Jadi ini minusnya, berkurangnya juga Nggak sengaja sih sebenernya Jadi semua ini berawal dari Jatuhnya handphone aku Jadi handphone aku jatuh dan rusak LCD-nya pecah Dan jujur sih sebenernya aku nggak bakal memperbaikin Karena mending beli yang baru nggak sih Daripada ngebenerin LCD gitu Karena biasanya Harganya juga Pokoknya lebih mahal Dan ya jadi Padahal aku belum niat buat beli atau ganti handphone Karena handphonenya juga masih oke Masih bisa berguna dengan baik Jadi kayak wasting money Kalau cuman buat ganti gadget Soalnya aku juga bukan anak gadget banget Ya jadi Pada saat handphone aku rusak aku belum langsung beli handphone Masih bingung Karena belum ada rencana buat beli handphone Dan harus beli handphone Jadi aku bingung mau beli handphone apa Jadi Selama aku nggak pake handphone itu Berapa hari ya Pokoknya hampir satu minggu pokoknya Hampir satu minggu itu kan Aku otomatis nggak megang handphone Aku pinjem handphone mamaku Dan handphone adikku buat pasang-pasang kartu gitu pokoknya Jadi Rutilitas aku yang biasanya nonton Youtube Aku tuh sangat nonton Youtube lama banget Sumpah Nonton Youtube lama banget Bisa 3 jam sampai 4 jam Cuman buat nonton Youtube Jadi kalau Udah nggak ngapa-ngapain nih Megang handphone tuh langsung buka Youtube Bukan yang dilihat tuh bukan WA dulu Bukan apa Tapi dilihat Youtube dulu Dan tuh kayak nontonin video 3 sampai 4 jam Kadang-kadang aku ngerasa sih Kalau abis nonton lama gitu ya Kamu ngeliat jauh tuh kayak agak-agak Buram gitu kan ya Nah Mungkin tidak aku imbangin dengan Aku ngeliat jauh yang juga lama gitu Kadang-kadang habis nonton 4 jam Jeda kayak cuman Berapa jam mungkin 1 jam Atau berapa menit 30 menit Nonton lagi Youtube Akhirnya kayak Mungkin minusnya juga Makanya kemarin kan sempet minus aku Nambah waktu aku bikin vlog Bikin kacamata baru itu Nambah jadi kayak jadi 2 atau 2,5 Aku lupa ya Dan akhirnya Aku sebenernya Buka Nggak buka-buka laptop Yang juga sering-sering sih Kecuala kalau aku lagi ngedit Atau aku nonton movie Tapi Pada saat Helvonku rusak Dan aku Mengurangi aktivitas Youtube Kadang-kadang nonton Paling cuma sebentar Kadang nggak enak kan Kalau nonton Youtube kelamaan Pake handphone orang Jadinya Pada saat Sudah kayak seminggu lebih nih Ceritanya udah seminggu lebih Aku Buka laptop Aku kaget Kayak Wow Sebenernya aku nggak Ini sih Ngelet laptop tuh jelas Cuman Nggak sejelas Kayak yang Yang kemarin tuh kayak Wah gila Jelas banget Aku gini Apa yang beda ya Aku gini Terus aku mikir Apakah narut Terus aku nonton Youtube berkurang Maksudnya nonton handphone ya Maksudnya Lihat layar kaca handphone Youtube berkurang Jadi kayak Terang banget cuy Dan Kamu Mungkin buat kalian yang Kan nggak harus nunggu handphone Kalian rusak Mungkin kalian Kalau udah lama Di Komputer juga Mungkin ya Komputer atau laptop Atau handphone Layar kaca Usahain Lihat jarak jauh Yang juga lama Nah aku juga Nggak ngimbangin itu Jadinya mungkin Minusnya juga nambah Padahal dulu udah sempet turun Sekarang naik lagi Dan sekarang udah turun lagi Dan Nonton laptop tuh Beneran jelas Banget tuh kayak Ternyata gampang banget Nurunin minus ya Ternyata cuman Mengurangi aktivitas-aktivitas Yang di depan layar-layar Yang 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 Setah hari kita Lihat itu Mungkin buat kalian juga Yang masih muda Yang mungkin keseringan nge-game Ataupun ngonton youtube Juga aktivitasnya mungkin Dikurangin Kalaupun emang lama Kalian coba Lihat jarak jauh Ataupun yang hijau-hijau Sebenernya nggak harus hijau-hijau Si pokoknya Lihat jarak jauh Yang cukup lama juga Ya mungkin itu aja Yang bisa aku sampein Semoga informasi ini Juga bermanfaat Buat kalian Karena menjaga kesehatan mata Juga sangat penting Penting banget Karena kalau Tanpa mata Kita nggak bisa ngeliat Yang Indah-indah di dunia ini Ya kan Karena Mata itu kayak jendela dunia Jadi harus kita rawat Apalagi buat kalian yang masih Remaja Masih dini Dijaga Dan ya Sekarang untuk video kali ini Semoga informasinya Bermanfaat buat kalian ya Dan Jangan lupa like Comment dan subscribe Kalau kalian suka dengan video ini Dan ketemu di video selanjutnya Bye-bye Daaaah